Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Sukis Manpurtadi Selamat datang di kelas saya Kimia SMA Kimia SMA untuk minggu yang keempat akan membahas tentang bagian yang pertama dari stoichiometri pada bagian ini sebenarnya lebih ke arah bagian yang kualitatif atau dasar-dasar dari stoichiometri untuk bagian yang kuantitatif nanti akan dibahas di minggu yang akan datang bagian yang ini akan saya berjudul hukum-hukum dasar kimia meskipun jika Anda melihat hukum-hukum dasar kimia yang ada di buku-buku SMA kita tidak akan membahas secara keseluruhan keempat hukum dasarnya atau kelimanya kita hanya akan membahas dua atau tiga hukum dasarnya yang akan disangkutkan dengan materi-materi dasar di dalam stoichiometri bagian yang awal ini apa yang akan kita bicarakan untuk bab yang keempat ini atau minggu yang keempat ini yang pertama adalah kita akan membicarakan tentang prekonsepsi atau pengetahuan awal dari siswa jadi kita akan membahas sebenarnya sebelum kita memasuki stoichiometri yang awal ini siswa sudah mengetahui apa saja dan kemungkinan-kemungkinan apa saja yang bisa kita mulai sebelum kita membawa siswa kita untuk masuk ke konsepnya selanjutnya kita akan membahas tentang alur pembelajarannya jadi saya akan menawarkan alur pembelajaran supaya siswa lebih mudah menerima pemenjelasan kita dan yang terakhir adalah bagaimana proses pembelajaran dengan menggunakan alur yang saya tawarkan untuk yang pertama mari kita bahas tentang prekonsepsi siswa jadi kita akan menggali pengetahuan-pengetahuan awal siswa untuk kita jadikan sebagai pijakan agar kita tahu siswa sudah mengetahui apa sebelum kita tambah dengan konsep-konsep dari stoichiometri minggu yang lalu kita sudah membahas tentang perubahan-perubahan materi baik perubahan fisika maupun perubahan kimia jadi di dalam pembelajaran sebelumnya kita sudah menyampaikan pada siswa tentang perubahan fisika tidak hanya dilihat dari perubahan wujud yang kasat mata atau yang bisa di indera akan tetapi kita sudah menjelaskan lebih jauh dari itu lebih dalam dari itu yaitu perubahan bagaimana materi-materi yang ada di dalamnya atau partikel-partikel yang ada di dalam materi setiap materi tersebut berperilaku jadi bagaimana perilaku partikel-partikel di dalam wujud padat cair dan gas dan bagaimana kalau kita menambahkan energi ke dalam ketiga wujud benda ini kita sudah membicarakan hal tersebut pada siswa sehingga kita sudah seperti yang sudah dibicarakan juga minggu sebelum yang kemarin kita sudah menekankan bahwa kimia tidak hanya melihat sesuatu yang bisa diingerakan tapi juga lebih jauh lebih ke dalamnya yaitu ke submikroskopisnya atau mikroskopisnya ya jadi selain apa yang dilihat kemudian kita bicara juga tentang sistem yang ada di dalamnya yaitu partikel-partikel kita kemarin sudah mengenalkan partikel pada siswa nah kita disini sudah mengenalkan perubahan zat fisik dan kimia dan di dalam kimia itulah kita bicara tentang perubahan bagaimana perilaku setiap partikel itu nah karena itu kemudian kita mengenalkan reaksi kimia reaksi kimia kepada siswa yang kadang-kadang kita ingin menekankan pada siswa kita perbedaannya dengan perubahan fisika jadi ada reaksi perubahan kimia yang kita sebut sebagai reaksi kimia dan dibedakan dengan perubahan fisika salah satu yang menjadi titik tekan kita pada perubahan kimia atau reaksi kimia adalah di dalam reaksi kimia terbentuk zat baru apa yang dimaksud dengan zat baru kita sudah mendefinisikannya kemarin kalau sifat-sifat kimianya sifat-sifat reaksinya dan sebagainya berbeda dari zat awal seperti misalnya kita bisa melihat bahwa perubahan dari es ke air atau air ke uap air kita bisa menekankan pada siswa bahwa sifat airnya masih tetap sama tetapi berbeda kalau kita berbicara tentang perubahan kimia atau reaksi kimia berbicara tentang reaksi kimia mereka kita ajak untuk melihat perubahan-perubahan apa yang mereka bisa lihat di lingkungan sekitar mereka yang termasuk di dalam reaksi kimia fakta sehari-hari yang bisa kita lihat sebagai reaksi kimia mungkin contoh yang paling umum digunakan adalah reaksi perkaratan kemudian mungkin siswa juga akan melihat bahwa di dalam proses makanan yang mereka ketahui dari sejak SD bahwa ada perubahan fisika dan perubahan kimia saat kita mencerna makanan ada kegiatan mekanik dan juga ada campur tangan enzim saat kita mencerna makanan kita mereka sudah tahu enzim sebenarnya istilah enzim istilah enzim dan kemudian ada perubahan kimia di dalam proses memakan kita mulai dari mulut pencernaannya, pemecahannya mulai dari mulut sudah menggunakan perubahan kimia mereka sudah tahu sejak mulai dari SD sekarang anak-anak sudah tahu kemudian yang lain adalah kalau mungkin anak-anak akan melihat karena kegiatan mencuci itu menggunakan beberapa bahan yang mereka sebut sebagai bahan kimia mereka akan melihat bahwa proses mencuci pakaian itu adalah perubahan kimia untuk sementara kita list dulu itu kemudian kita akan membahasnya dengan siswa apakah perubahan yang terjadi pada proses apakah perubahan yang terjadi pada proses mencuci pakaian itu termasuk perubahan kimia atau bukan kita mungkin akan mengenalkan pada mereka bahwa proses ini walaupun dalam tanda kutip menggunakan zat-zat kimia dan kita akan memberikan penjelasan pada mereka menekankan sekali lagi apa yang dibahas dengan zat kimia sebenarnya dan proses pencucian pakaian dan proses pencucian pakaian sebagian besarnya bukan merupakan perubahan kimia karena saat mengangkat kotoran dari pakaian proses ini hanya merupakan perubahan fisika meskipun di dalamnya sekali lagi dalam tanda kutip menggunakan zat-zat kimia selanjutnya kita akan membicarakan tentang alur pembelajaran yang memudahkan siswa dalam memahami konsep-konsep stoichiometri saya menyukai proses pembelajaran yang mengikuti bagaimana konsep itu dipahami oleh orang-orang dari zaman dulu sampai dengan sekarang jadi bagaimana orang-orang pada zaman awal kimia munculnya konsep itu bagaimana konsep itu dipahami secara awal sebagaimana siswa kita belum mengetahui konsep itu kemudian mereka memahami berdasarkan apa yang mereka lihat apa yang mereka temui dalam kehidupan sehari-hari demikian juga orang-orang zaman dahulu orang-orang kimia awal memahami konsepnya sebelum konsep itu kemudian berkembang dengan adanya teknologi dan perkembangan konsep itu sendiri sampai pada akhirnya menjadi konsep modern seperti yang kita terima sekarang oleh karena itu proses pembelajarannya saya mengiminkan atau saya menyukai bagaimana konsep itu dialurkan seperti bagaimana konsep itu berkembang dari awal sampai ke konsep modern karena mereka sudah mengetahui tentang reaksi kimia seperti yang sudah kita bahas tadi mereka sudah mengetahui tentang reaksi kimia kita alurkan dengan memberikan contoh-contoh reaksi kemudian memberikan konflik pada mereka bagaimana kita akan mengkomunikasikan sebuah fenomena reaksi kepada orang lain yang kebetulan saat itu tidak melihat secara langsung fenomena reaksi yang kita ketahui selanjutnya kita mengenalkan mereka pada bahasa simbol anda masih ingat tentunya dari mikroskopis mikroskopis ke bahasa simbol kita kemarin sudah memberikan pada mereka tentang perubahan fisika dan kimia yang terindera masuk ke dalam dunia mikroskopis sub-mikroskopisnya kemudian kita mengenalkan mereka bagaimana simbol-simbol itu dikenal untuk membahasakan atau berkomunikasi tentang fenomena yang disebut sebagai persamaan reaksi sampai pada akhirnya kita mengenalkan pada mereka tentang persamaan reaksi di dalam bahasa simbol itu kita akan membicarakan hukum dasar salah satunya adalah hukum perbandingan tetap dan hukum perbandingan berganda bagaimana pengaruh dari kedua hukum ini berkaitan dengan penulisan simbol akan kita bahas di dalam proses pembelajarannya di dalam persamaan reaksi kita akan membahas sedikit tentang hukum kekekalan masa dan pengaruhnya pada penulisan persamaan reaksi bagaimana proses pembelajarannya kita akan membelajarkan siswa dimulai dari reaksi kimia yang sudah diketahui oleh mereka jadi kita memberikan contoh-contoh mungkin kita akan membahas ulang prekonsep tadi kita akan membahas contoh yang diberikan oleh siswa tetapi hindari menggunakan contoh-contoh reaksi yang kompleks karena kita akan melanjutkannya di langkah berikutnya dengan menggunakan reaksi yang kompleks kita akan sedikit kesulitan jadi kita menggunakan reaksi-reaksi yang sederhana dulu ingat bahwa ini adalah pelajaran dasar untuk mereka jadi tidak memberikan muatan kognitif yang terlalu besar untuk siswa kita setelah kita memberikan contoh kita meminta mereka untuk menuliskan mendeskripsikan apa yang mereka lihat dari fenomena yang mereka lihat baik di dalam kehidupan mereka sehari-hari maupun fenomena yang kita berikan yang mungkin hanya terjadi di laboratorium kita meminta mereka untuk membuat deskripsi bisa sangat panjang tergantung pada bagaimana mereka bisa mendeskripsikan selengkap mungkin dari sebuah reaksi yang kita berikan dan kemudian kita konflikkan pada mereka bagaimana karena kalau kita akan mengkomunikasikan hal tersebut deskripsi yang seperti apa yang sebaiknya kita sampaikan pada orang lain yang kebetulan tidak melihat apa yang kita lihat sekarang ini adalah salah satu contoh dari reaksi kimia yang bisa kita berikan dan biasanya reaksi ini menarik minat siswa untuk mengetahui kimia lebih jauh lagi tentu saja kalau di dalam laboratorium kita punya alat dan bahannya komplit termasuk yang akan saya tampilkan ini kita bisa mendemonstrasikannya secara langsung di depan siswa tetapi kalau tidak kita bisa memberikan video video yang semacam ini untuk yang pertama kita tidak akan mendeskripsikan ini apa biarkan siswa mengamati berdasarkan pengamatan mereka sendiri supaya mereka bisa mendeskripsikan berdasarkan apa yang mereka amati bukan apa yang kita berikan oleh karena itu biarkan siswa mengamati mungkin memperkirakan sendiri apa yang terjadi di dalam video kita akan sangat menarik jika kita tidak memberikan petunjuk apapun hanya meminta mereka untuk mengamati disini mereka akan mengamati bahwa benda padat yang tadi dipotong itu dimasukkan ke dalam sebuah gelas berisi mungkin air mungkin air ternyata dia terapung di atas dan bergerak semakin lama semakin kecil dan akhirnya hilang dan kemudian dimasukkan lagi benda yang sama tetapi kali ini ada gelas yang lain yang ditutupkan di atasnya selamat menikmati nah sampai disini kita akan berhenti sejenak kemudian meminta siswa untuk mendeskripsikan apa yang mereka lihat mereka karena belum memiliki pengetahuan tentang apa sih yang tadi dipotong yang diambil itu tadi di dalam sebuah cairan dipotong kemudian dimasukkan ke dalam cairan yang lain kita meminta mereka untuk mendeskripsikan apapun yang mereka bisa lihat jadi mereka harus membuat sebuah deskripsi yang akan disampaikan pada orang lain jadi kita meminta mereka untuk membuat deskripsi ini adalah dalam rangka untuk memberi tahu orang lain tentang kejadian yang mereka lihat di dalam kelas jadi mereka diminta untuk bercerita menceritakan lagi kejadian yang terjadi di dalam kelas kepada orang lain yang ada di luar kelas nah mereka akan memberikan deskripsi selengkap mungkin selengkap mungkin kita bisa meminta mereka untuk maju ke depan kemudian menuliskan kalimat mereka jika mungkin kita menyediakan kertas yang sticky note semacam itu untuk mereka menuliskan deskripsinya kemudian ditempelkan di papan tulis di depan proses ini akan menjadikan siswa terlibat dengan perubahan-perubahan konsep yang akan mereka temui akan mereka peroleh nanti jadi mereka tidak mendapatkan konsep dengan begitu saja akan tapi mereka ikut proses ini kita bisa meminta mereka untuk menuliskannya mungkin deskripsinya akan sangat panjang mungkin hanya beberapa kata beberapa kalimat atau mungkin ada yang menuliskan kalimat yang panjang kita kemudian mengkonflikkan pada siswa kalau kita ingin menyampaikan pada orang lain sebenarnya deskripsi mana deskripsinya siapa yang paling efektif saat kita ingin menyampaikan apa yang kita lihat pada orang lain yang tidak melihat fenomena itu kita akan mendapatkan berbagai macam tanggapan siswa mungkin mereka akan menyampaikan bahwa deskripsi yang paling komplit lah yang lebih mudah diterima oleh orang lain bagaimana kalau orang lain tidak menggunakan bahasa yang sama dengan kita nah mulailah mereka berdebat seperti apa yang harus mereka lakukan kemudian kita mengandaikan kalau yang kita ajak bicara adalah orang latin bagaimana orang dari benua Eropa seperti apa Afrika dan sebagainya dengan seperti itu kita menggunakan bahasa-bahasa yang berbeda yang kadang-kadang pemahamannya menjadi salah karena perbedaan translasi atau translate ke dalam bahasa yang berbeda ini oleh karena itu kimiawan punya cara tersendiri untuk menyampaikan atau mengkomunikasikan apa yang mereka lihat apa yang mereka temui dengan fenomena-fenomena kimia pada orang lain mereka menggunakan bahasa simbol tetapi perjalanan menggunakan simbol tidak langsung seperti yang sekarang kita sampaikan pada mereka bagaimana kimiawan awal menggunakan bahasanya mereka sendiri untuk berkomunikasi yaitu dengan menggunakan bahasa simbol kita sudah mengenalkan pada siswa tentang senyawa dan unsur yang kita sebut sebagai zat tunggal jadi zat tunggal kemarin kita sudah mengenalkan pada mereka ada senyawa dan unsur proses menentukan apa yang dimaksud dengan unsur dan mana yang disebut sebagai senyawa juga sudah kita sampaikan berdasarkan alur sejarahnya kita akan mengalurkan itu juga sama yang pertama adalah kita mengenalkan unsur mengapa kita mengenalkan unsur dulu karena senyawa itu pada intinya sudah dikenalkan senyawa itu terdiri dari beberapa macam unsur oleh karena itu menuliskan unsur dengan menggunakan simbol adalah hal yang pertama kita kenalkan pada siswa kita kita sampaikan pada mereka bagaimana kalau kita menggunakan simbol tadi menggunakan bahasa yang berbeda akan rawan atau tidak efektif untuk berkomunikasi dengan banyak orang di seluruh dunia oleh karena itu kita menggunakan bahasa simbol yang bisa dipahami oleh orang lain walaupun berbeda bahasa terutama adalah orang-orang yang mempelajari kimia kita mengawarkan pembelajarannya adalah seperti ini kita mengenalkan sejarah simbol dengan mengenalkan berbagai macam simbol unsur dari zaman lampau sampai ke simbol yang disepakati atau simbol modern dan mengenalkan daftar unsur dengan mengenalkan unsur-unsur yang sudah dikenal dan simbolnya yang pertama adalah sejarah simbol orang-orang zaman dulu menggunakan simbol-simbol ini dalam kerangka berkomunikasi untuk menyampaikan apa yang mereka ketahui pada orang lain dan juga sebenarnya adalah untuk menyembunyikan apa yang mereka sampaikan pada orang lain tersebut dari orang-orang yang tidak mereka inginkan mengetahui informasi tersebut jadi fungsinya dua hal itu jadi kalau menggunakan bahasa yang biasa orang lain yang tidak diinginkan akan ikut tahu oleh karena itu mereka menggunakan simbol yang khusus yang hanya dimengerti oleh kalangan mereka karena unsur-unsur pada zaman itu hanya dikenali pada zaman lampau pada zaman awalnya Aristoteles dan kawan-kawannya dan sampai beberapa abad setelahnya hanya mengenal empat macam unsur maka simbol yang muncul adalah yang seperti ini jadi ini adalah bahasa simbolnya alkemi kenapa ilmuwan kimia pada zaman itu disebut sebagai alkemi bahkan tidak hanya kimiawan tapi beberapa orang yang bekerja atau orang-orang yang bekerja dengan berkaitan dengan mengolah material itu biasanya disebut sebagai alkemi karena dianggap masih berkaitan dengan hal-hal yang mistis orang-orang alkemi mengapa menggunakan simbol yang tadi saya sampaikan maksud dari simbol itu adalah tujuan dari para alkemi itu menemukan ingat zaman dulu emas sangat diakungkan mungkin sampai sekarang juga seperti itu oleh karena itu pada zaman zaman lampau mencari emas adalah tujuan utama dari setiap orang termasuk juga alkemi beberapa orang alkemi beranggapan bahwa kalau menemukan komposisi yang tepat dari perbaduan empat unsur akan mendapatkan material yang bisa mengubah apapun menjadi emas Anda mungkin mengenalnya sebagai philosopher stone atau batu elixir atau berbagai macam istilah yang lain yang jika disentuhkan pada benda lain akan mengubah benda tersebut menjadi emas termasuk batu oleh karena itu alkemi bekerja matematika untuk mendapatkan benda tersebut material tersebut untuk berkomunikasi pada sesamanya bahwa mereka sudah menemukannya atau belum dan apa yang sudah mereka lakukan pada kerja mereka mereka menggunakan simbol-simbol semacam ini Anda bisa membayangkan kalau hanya simbol ini mungkin semua orang bisa langsung tahu tetapi simbol-simbol ini bisa digunakan dengan banyak keragam termasuk juga menyimbolkan berbagai macam kegiatan yang mereka lakukan di dalam laboratorium tidak hanya tentang material tetapi alat-alat yang mereka gunakan proses yang mereka gunakan akhirnya akan terjadi akan menumpuk banyak sekali simbol ini berapa puluh simbol yang bisa ditangkap bisa saya peroleh di internet ini kita bisa membayangkan kalau kita masih menggunakan simbol-simbol ini akan sangat banyak simbol yang digunakan mungkin kalau dua orang yang saling tidak mengetahui menyimbolkan hal yang sama bisa simbolnya jadi berbeda mungkin orang yang sama menyimbolkan hal yang sama dengan simbol yang berbeda kenapa? karena lupa sudah lama kemudian baru ketemu lagi memberikan simbol yang berbeda itu adalah kelemahan simbol-simbol ini walaupun demikian simbol-simbol semacam ini masih digunakan masih digunakan dan ini membuat kimia menjadi agak susah berkembang anda bisa membayangkan harus menghafal simbol ini sebelum kerja di laboratorium berbagai macam simbol kemudian coba anda bisa membayangkan kalau misalnya simbol ini masih kita gunakan sampai sekarang kita masuk ke dalam sebuah laboratorium beberapa bahan-bahan di dalam madahnya ada label yang semacam ini bisa dibayangkan ini seperti kita masuk ke dalam piramida mendapati tulisan hieroglyph yang semacam ini akan susah jadi kimia itu susah tapi mungkin bagi orang yang tahu menjadi sangat menyenangkan karena dia sendiri yang tahu yang lainnya tidak sampai pada akhirnya muncullah tokoh Berselius John Jacob Berselius yang menyampaikan bagaimana kalau menyimpulkan unsur itu tidak dengan cara menggambar menggambar yang seperti tadi tapi dengan menggunakan huruf dia mengusulkan satu atau dua huruf dari nama-nama unsur yang menggunakan nama latin mengapa nama latin karena nama latin saat itu masih berkembang di kalangan alkemis menjadi bagian besar dari alkemis oleh karena itu bahasa latin digunakan pada alkemis oleh karena itu perkembangan selanjutnya kimia juga masih menggunakan bahasa latin jadi Berselius menggunakan nama unsur yang menggunakan nama latin jadi menggunakan huruf awal satu atau dua yang kemudian disepakati bersama dari sini kita mengantarkan pada siswa tentang simbol-simbol modern dan pada tabel periodik unsur tabel periodik unsur bisa kita kenalkan disini supaya mereka mengenal kimia lebih dekat lagi salah satu ciri khas kimia adalah kimia punya tabel periodik unsur kita mengenalkan unsur-unsur yang sudah ditemukan ada sekarang mungkin sekitar 120 ya tetapi tidak akan kita berikan semuanya pada mereka kita hanya memberikan hanya sekitar 30 unsur yang dikenali oleh siswa pada kehidupan mereka atau pada pembelajaran yang sebelumnya jadi dari hidrogen helium lithium dan seterusnya sampai pada seng atau zn kemudian kita tambah dengan br i mungkin juga galium anda bisa mengenalkan juga kemudian ada perak dan emas dan juga satu lagi merkuri atau airaksa itu adalah beberapa unsur yang bisa kita kenalkan pada mereka kemudian kita berikan pembelajaran pada mereka bagaimana mereka membuat simbol dengan menggunakan caranya berzilius dengan menggunakan satu atau dua huruf jadi kita kenalkan pada mereka bagaimana menuliskan aluminium anda bisa membayangkan kita menggunakan nama aluminium atau aluminium di inggris menggunakan aluminium di amerika aluminium nah beberapa nama-nama ini bisa kita kenalkan pada mereka oleh karena itu orang-orang bisa berselisih paham karena perbedaan cara menamai tapi kalau kita katakan AL saja orang sudah tahu semuanya paham bahwa itu benda yang dimaksud kita mengenal sebagai besi orang-orang berbahasa inggris mengenalnya iron bahasa-bahasa yang lain dengan bahasa yang berbeda mungkin kalau siswa kita punya berbagai macam bahasa mungkin kita bisa nanya mereka mungkin di jawa wasi dan sebagainya tapi kalau kita menuliskan wasi mungkin orang lain dari bahasa yang lain tidak tahu tetapi kalau kita menuliskan FA semua orang dari bahasa apapun tahu bahwa itu adalah yang kita maksud di dalam bahasa kita adalah besi dan seterusnya jadi ini adalah simbol-simbol jadi kita sudah mengenalkan mereka simbol unsur untuk kita lanjutkan ke berikutnya yaitu simbol senyawa untuk menuliskan simbol senyawa kita membuat alur sebagai berikut yang pertama adalah kita mengenalkan hukum perbandingan yaitu hukum perbandingan tetap dan hukum perbandingan berganda mungkin terjemahnya ini akan sedikit berbeda kalau Anda translate langsung dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggrisnya atau sebaliknya tapi tidak masalah yang kita masalahkan adalah bagaimana hukum perbandingan tetap dan hukum perbandingan senyawa itu berkaitan dengan penulisan nama senyawa nama senyawa kemudian disimbolkan bagaimana menuliskan simbol dari setiap senyawa tersebut kemudian dari sana dari senyawa yang tersusun dari unsur kita mengenalkan senyawa yang terdiri dari ion atau mengenalkan kukus ion terlebih dahulu sebelum kita ke senyawa yang ionik kita mulai dengan hukum perbandingan tetap mengapa kita mulai dengan hukum perbandingan tetap jembatan yang kita buat adalah karena orang-orang zaman dahulu sudah mengetahui bahwa air bukan merupakan unsur ini adalah tonggak yang paling akhir diketahui bahwa air itu bukan unsur setelah tanah udara dan terakhir adalah air kemarin sudah pada pembelajaran sebelumnya sudah diketahui adalah air bukan unsur orang-orang kemudian berlomba untuk mengetahui material-material yang mereka peroleh apakah ini merupakan zat tunggal yang benar-benar tunggal atau unsur atau dia terdiri dari unsur-unsur yang lain salah satu ilmuwan yang mempelajari hal yang demikian adalah Joseph Proul ini adalah ilmuwan bangsa Perancis yang menyelediki tentang air dan tembaga karbonat dari penelitian yang bertahun-tahun dia menemukan bahwa air itu diambil dari manapun air yang murni yang sudah dipisahkan dari pengotornya diambil dari manapun dia akan memiliki perbandingan masa hidrogen dan oksigen yang sama dia menyimpulkan bahwa senyawa-senyawa kimia dibentuk oleh unsur-unsur tertentu dengan perbandingan tertentu perbandingan ini ditentukan oleh masa dari unsur-unsur pembentuknya tersebut kalau kita punya karbon dioksida dia menemukan bahwa karbon dioksida dia mencontohkan bahwa gas ini gas yang murni ini kalau dia mendapatkan gas murni ini diperoleh dari manapun asalnya bagaimanapun cara mendapatkannya kapanpun diperolehnya akan ditemui bahwa akan disusun oleh 12 masa karbon berbanding dengan 32 masa oksigen bagaimana mereka bisa menemukan masa oksigen kita akan mengetahuinya di bagian yang kedua untuk sementara kita terima dulu bahwa 32 perbandingan 12 masa karbon dan 32 masa oksigen atau bisa disederhanakan menjadi 3 banding 8 yang menarik adalah bahwa saat perlu menyampaikan kesimpulannya ini bukan sesuatu yang mudah diterima oleh kimiawan pada zaman itu jadi menyampaikan konsep pada sebuah komunitas itu bukan sesuatu yang mudah jadi bukan perkara yang mudah tidak selalu mudah termasuk juga yang disampaikan oleh Prue disini karena orang jaman itu kimiawan jaman itu lebih percaya bahwa kalau kita punya unsur-unsur karena masih menggunakan dasar yang sama dari Aristoteles yang menyampaikan bahwa pada intinya semua benda hanya tersusun dari 4 unsur air, tanah, udara, dan api air, tanah, udara, dan api 4 ya betul kemudian walaupun ketiganya sudah diure menjadi unsur-unsurnya atau zat-zat tunggal yang lebih sederhana lagi mereka masih percaya bahwa percampuran tertentu itu tidak ada tetapi percampuran itu bisa dilakukan dengan menggunakan rasio berapapun yang kita inginkan asal saat itu kita sedang beruntung mendapatkan senyawa yang diinginkan salah satu yang menyampaikan atau menentang bro adalah Claude Louis Bertollet yang juga ilmuwan Perancis yang percaya bahwa unsur-unsur bisa dicampur dengan berbagai macam perbandingan saat itu Anda bisa membayangkan semua orang percaya hal ini kecuali Prue tidak kecuali Prue karena ternyata Prue juga didukung oleh John Dalton yang menyampaikan bahwa senyawa-senyawa kimia itu disusun oleh unsur-unsur dalam hal ini Dalton sudah mengenalkan kata atom kita bisa mengenalkan kata atom pada siswa karena sebelumnya juga sudah mengenal kata atom dengan cara yang sederhana kita bisa mengenalkan itu jadi suatu senyawa kimia itu disusun oleh atom-atom dari unsur-unsur yang berbeda dengan menggunakan formula tertentu jadi ada rumusan tertentu bukan rumus yang sembarangan jadi dia mendukung apa yang disampaikan disampaikan Peru tadi kalau Peru tadi menentukan bahwa di dalam suatu senyawa itu perbandingannya selalu tetap dan sederhana John Dalton selain menyampaikan bahwa ada rumusan tertentu ada rumusan tertentu untuk menyusun suatu senyawa dari unsur-unsurnya atau atom-atomnya dia juga menyampaikan bahwa selain membentuk satu senyawa unsur-unsur yang sama unsur-unsur yang sama mungkin juga bisa membentuk berbagai macam senyawa yang jika diteliti lebih jauh jika kita menetapkan salah satu unsurnya menggunakan masa yang sama maka unsur yang lain akan didapati memiliki perbandingan masa yang bulat dan sederhana perbandingannya adalah 1 banding 2 2 banding 3 1 banding 3 2 banding 5 dan seterusnya seperti itu bukan 1 banding 1 setengah bukan seperti itu 2 banding 2,17 dan seterusnya bukan perbandingan perbandingan yang rumit akan tetapi menurut Dalton dia akan berbanding secara sederhana nah disini pada bagian ini kita bisa mengayakan siswa kita dengan contoh-contoh senyawa yang mengikuti hukum Dalton ini ataupun contoh-contoh dari hukumnya Peru kita setelah tahu bahwa ada perbandingan yang tetap dari sebuah senyawa ada perbandingan tetap unsur-unsur untuk menyusun sebuah senyawa unsur-unsur juga bisa menyusun berbagai macam senyawa walaupun unsurnya sama unsur-unsurnya sama jadi dua atau lebih unsur bisa menyusun senyawa dua atau lebih dengan susunan yang bisa berbeda sesuai dengan yang disampaikan oleh Dalton nah kita kemudian mengenalkan pada mereka tentang senyawa-senyawa yang disusun oleh unsur-unsur tersebut yang pertama kali kita kenalkan adalah senyawa-senyawa yang disusun oleh dua unsur atau lebih dengan cara yang semacam ini biasanya merupakan senyawa-senyawa binar ya jadi hanya dua unsur dulu kita mengenalkan dua unsur dulu supaya lebih mudah pada diterima oleh siswa setelah mereka tahu lambang unsur kita tuliskan unsur-unsurnya tersusun di dalam senyawa kemudian kita berikan tata namanya yang paling sederhana adalah memberikan nama senyawa dimulai dengan nama unsur pertama biasanya yang sebelah kiri ditambah dengan nama unsur yang kedua biasanya yang sebelah kanan kemudian kita gunakan akhiran idah jadi kita mengganti akhiran dari unsur yang kedua dengan menggunakan kata idah selain aturan ini selain nama ini kita juga mengenalkan bahwa ada aturan tentang nama senyawa harus menggunakan penggunaan bahasa latin lagi yaitu tadi kalau perbandingannya bisa 1 banding 2 kemudian 2 banding 3 dan seterusnya seperti yang disampaikan oleh hukum perbandingan tetap dan hukum perbandingan berganda maka kalau kita menuliskan lambang atau simbol suatu senyawa kita akan memperhatikan berapa jumlah dari unsur yang ada di dalam senyawa tersebut nah untuk menuliskan namanya kita menggunakan nama nama latin untuk lambang bilangan sesuai dengan jumlah unsur yang ada di dalam senyawa tersebut kita beri contoh dari yang paling sederhana misalnya ada NO2 ada nitrogen dan oksigen jadi namanya adalah nitrogen oksigen oksigennya kita ganti akhirannya jadinya adalah oksida nitrogen oksida ada angka 2 disitu angka 2 di latin pakainya di oleh karena itu namanya nitrogen di oksida nah kita mengenalkan berbagai macam nama ini pada siswa supaya seperti permainan game namanya ini apa dari nama kemudian ketuliskan lambang senyawanya dan seterusnya sampai mereka hafal sampai mereka benar-benar mengetahui sampai mereka menikmati kimia ternyata bahasa kimia itu unik bahasa kimia itu menyenangkan seperti itu ya kita kenalkan lagi nama yang lain misalnya ada karbon ada CL itu klorida jadi karbon klorida karena ada 4 karbon tetra klorida nah kita bisa mengenalkan beberapa senyawa yang kadang-kadang tidak menggunakan aturan yang tadi mereka lebih menggunakan kata yang sudah dikenal secara umum contohnya adalah CH4 kita tidak memberikan nama karbon tetrahidrida akan tetapi menggunakan kata metana demikian juga H2O kita tidak di hidrogen oksida tetapi kita menggunakan nama air seperti itu termasuk juga NH3 kita menggunakan nama amoniak dan dan seterusnya proses-proses ini akan memberikan kesenangan tersendiri pada siswa mereka mengenal kimia dengan lebih dekat mengenal kimia dengan nama-nama senyawa yang menjadikan mereka sebagai ahli kimia baru masih dengan penamaan senyawa setelah mereka tahu bagaimana menuliskan simbol suatu senyawa dari namanya dan sebaliknya nama suatu senyawa dari simbolnya jadi kalau ada simbol suatu senyawa mereka bisa langsung menyebutkan namanya mengeja namanya bukan hanya H2O semacam itu tapi mereka menyebutkan namanya dengan benar suatu senyawa itu tersusun dari unsur beberapa unsur mungkin yang kita kenalkan tadi baru dua baru dua unsur nah bagaimana kalau tiga bagaimana kalau empat dan seterusnya ada banyak unsur di alam ini dan bagaimana kalau suatu senyawa tidak hanya terdiri dari dua unsur saja nah kita kenalkan lagi kita memberikan dasar pemahaman pada siswa bahwa perubahan kimia suatu senyawa itu diubah menjadi senyawa lain pada dasarnya adalah mengubah susunan dari unsur-unsur tersebut menjadi susunan yang baru jadi kadang-kadang sebagiannya hanya tersusun ulang di dalam suatu senyawa yang kita sebut sebagai suatu senyawa yang lain nah dalam proses perubahan kimia ini kadang-kadang tidak semua unsur itu akan tercerai-berai kemudian disusun ulang total di dalam suatu senyawa yang berbeda tetapi ada beberapa unsur ada beberapa unsur yang tetap bersatu berkumpul di dalam susunannya tersebut walaupun susunannya ini kemudian berpindah pada senyawa yang lain kita menyebutnya sebagai gugus nah kita mengenalkan istilah gugus ini pada siswa kita selanjutnya kita akan mengenalkan gugus yang kita sebut sebagai ion gugus ion pada siswa kita mengenalkan istilah ion sebagai salah satu partikel sebagai salah satu bentuk partikel pada siswa kita bahwa ion itu bisa berupa ion negatif maupun ion positif kemudian kita mengenalkan pada mereka berbagai macam ion positif dan ion negatif ini adalah level selanjutnya dari bagaimana memberikan nama kita memberikan nama-nama ion positif dan ion negatif kebanyakan ion positif adalah logam jadi kita biasanya menggunakan kata ion dari logam tersebut kecuali ada beberapa logam yang mungkin menggunakan beberapa muatan bisa mempunyai beberapa muatan akan tapi kita tidak buru-buru mengenalkan logam-logam yang punya beberapa muatan kita kenalkan dulu logam-logam yang utama dulu supaya mereka tahu bahwa logam itu punya muatan sorry ion logam itu punya muatan positif nah muatan negatifnya adalah beberapa kumpulan beberapa adalah ion dari non-logam dan beberapa adalah kumpulan unsur kita mengenalkan itu kemudian kita memberikan namanya aturan aturan pemberian nama itu kita berikan pada siswa semacam misalnya CO32 min itu kita sebut sebagai karbonat NO3 min itu kita sebut sebagai nitrat jadi kalau ada oksigen kita pakai ad kemudian kita kenalkan beberapa gugus yang menggunakan dua unsur tetapi memiliki ikatan yang berbeda atau komposisi unsur yang berbeda misalnya CLO CLO2 CLO3 CLO4 walaupun muatannya sama penamaan penamaan ion ini kita lanjutkan dengan bagaimana kalau ion-ion itu bertemu ada ion positif dan ion negatif sampaikan pada mereka bahwa kalau ion positif dengan ion negatif bertemu maka mereka akan menjadi senyawa yang netral karena kebanyakan senyawa yang ditemui di alam ini bersifat netral maka ion positif dan ion negatif akan bertemu sedemikian hingga jumlah ion positif dan ion negatif akan sama kita berikan aturan berikutnya setelahnya kita harus memastikan bahwa dasar-dasar sebelumnya sudah diketahui oleh siswa kita memberikan ini pelan-pelan sampai siswa tahu jadi pada intinya adalah kita memberikan bagaimana memberikan nama senyawa dari simbolnya dan simbol dari nama senyawanya contohnya adalah seperti ini kalau kita punya mg yang punya muatan 2 positif dengan cl maka ketemunya adalah mg ketemu cl mg cl tapi kalau hanya mg cl itu artinya bahwa total senyawanya menjadi muatan 1 positif oleh karena itu kita harus menambai jumlah ion negatif sehingga jumlah total muatannya akan sama kita menekankan hal itu pada siswa kita jadi jumlahnya adalah mg cl 2 itu namanya adalah magnesium klorida kita menekankan pada siswa bahwa kalau di dalam senyawa binar angka 2 itu kita sebut sebagai di tetapi harus berhati-hati kalau mg ketemu cl bukan mg di klorida tetapi mg magnesium klorida bukan magnesium di klorida nah kita memberikan penamaan itu pada siswa selanjutnya kalau kita punya kalsium dan oksigen yang 2 min kalsium oksida ketemunya ada ca 2 positif dan o 2 negatif jadi ketemunya pas co2 tapi kalau punya al yang 3 positif dengan cl negatif 1 negatif maka al ketemu mintanya adalah cl nya ada 3 jadi al cl 3 nah bagaimana kalau suatu gugusan terdiri dari tidak hanya satu unsur seperti misalnya nitrat nitrat itu adalah no 3 negatif kalau ketemu dengan cu yang punya 2 negatif cu itu ada 1 positif dan ada 2 positif kita contohkan yang 2 positif cu ketemu dengan no 3 min maka ketemunya adalah cu no 3 karena harus ada 2 supaya netral maka cu no 3 bukan ditulis no 3 2 kalau hanya ditulis no 3 2 kita akan mendapati o nya akan berjumlah 32 ini disampaikan pada siswa maka kita beri tanda kurung mengapa digunakan tanda kurung kita menunjukkan bahwa no 3 nya yang ada 2 bukan o nya yang ada 32 maka namanya adalah tembaga nitrat bukan tembaga dinitrat kita memberikan contoh contoh yang banyak supaya siswa kita tahu bagaimana membuat rumus suatu senyawa berdasarkan ion ionnya kalau mereka sudah tahu hakikat dari penulisan simbol itu kita bisa memberikan shortcutnya seperti apa shortcutnya adalah kalau kita punya muatan dari setiap ion itu sebenarnya kita hanya menukar menukar muatan itu di ion nya seperti contoh misalnya Ca CO3 ini Ca itu 2 positif CO3 2 negatif 2 ketemu 2 kita tukar tetapi karena 2 dan 2 sama maka menjadi hilang Ca CO3 namanya adalah kalsium karbonat dan seterusnya sampai siswa mengetahui sangat memahami dan menguasai konsep konsep ini jadi penamaan senyawa adalah level berikutnya setelah mereka tahu simbol unsur selanjutnya kita akan memberikan pada mereka reaksi dan persamaannya alurnya adalah semacam ini kita menuliskan simbol suatu senyawa dari senyawa senyawa yang terlibat tidak lagi menuliskan namanya tetapi menggunakan simbolnya kenapa kita tidak menuliskan namanya sekali lagi kita tekankan bahwa bahasa bahasa yang berbeda memberikan nama-nama senyawa secara berbeda oleh karena itu kita menggunakan simbolnya jadi mengubah dari nama biasa menjadi simbol simbol itu yang pertama dilakukan kemudian kita mengenalkan tentang hukum kekekalan masa yang nanti akan ada hubungannya dengan penyetaraan reaksi dan yang terakhir adalah penyetaraan persamaan reaksi kimia kita memulainya dengan menggunakan reaksi yang sederhana seperti yang sudah disampaikan di awal pertemuan atau di awal presentasi saya tadi kita bisa menggunakan reaksi yang sama itu kemudian kita ubah deskripsi yang disampaikan oleh siswa menjadi bahasa yang lebih simbolis dengan menggunakan simbol simbol yang kita gunakan untuk menuliskan senyawa dan unsur atau kita bisa menggunakan reaksi yang sama sekali baru yang juga menarik siswa salah satu reaksi yang dikenal oleh siswa dalam kehidupan sehari-hari adalah reaksi antara baking soda dengan asam citrat semacam ini jadi reaksinya kalau kita tambahkan baking soda ke dalam citrat jadinya adalah seperti ini kita biarkan siswa mengamati kalau di dalam laboratorium anda ada bahan ini dengan komplit akan lebih mudah mendemonstrasikan reaksi antara citron dengan soda kue secara langsung atau sebenarnya ini bahan-bahannya mudah diperoleh sehingga kita bisa menyampaikan secara langsung pada siswa setelanjutnya kita meminta mereka untuk mendeskripsikan lebih dulu kalau kalau soda kue atau baking soda ditambahkan pada larutan citron maka larutan meruap dengan cepat menghasilkan gelombung-gelombung dan gelas terasa dingin ini yang bisa menjadi deskripsi yang pilihan kita akan tapi kita bisa menggali deskripsi yang lain yang disampaikan oleh siswa selanjutnya kita meminta siswa bagaimana kita menuliskan hal tersebut ini adalah contoh reaksi yang agak rumit mengapa? karena kita menggunakan citron yang termasuk sukar untuk dituliskan oleh karena itu kita sebaiknya menuliskan rumus molekul citron ini atau rumus senyawa citron ini untuk siswa supaya mereka tahu bagaimana menuliskan reaksi ini secara keseluruhan karena kalau tidak mereka akan kesulitan nah dengan mengetahui simbol dari senyawa citron mereka akan menuliskan senyawa yang bereaksi adalah seperti ini jadi C6H8O7 adalah citron ditambah dengan NaHCO3 mereka sudah mengenal tentunya Anda sudah mengenalkan mereka pada gugus bicarbonat natrium bicarbonat semacam ini mengeluarkan gas CO2 dan H2O dan sisanya adalah natrium citrat ini akan sedikit sulit oleh karena itu untuk contoh ini kita bisa menuliskannya secara langsung hanya untuk menekankan pada siswa bahwa deskripsi yang awalnya tadinya sangat panjang seperti yang disampaikan di awal tadi bagaimana reaksi antara natrium dengan air tadi di awal menjadi deskripsi yang panjang ada larutan berwarna ungu dan sebagainya menjadi satu kalimat yang singkat bahkan tidak sampai satu baris buku itu hanya yaitu yang ditekankan pada siswa selanjutnya kita menanyakan pada siswa mengkonflik dengan siswa apakah kita sudah selesai dengan seperti ini kita sampaikan pada siswa bahwa reaksi ini reaksi yang kita hadapi ini biasanya kita temui waktu kita melarutkan tablet cepat larut tablet cepat larut itu ada banyak salah satu yang sering digunakan adalah vitamin C untuk daya tahan tubuh itu atau mungkin ada juga larutan yang penyegar mungkin ini adalah yang sering mereka lihat di TV jadi ini adalah contoh larutannya contoh reaksinya yang ingin kita tekankan pada siswa adalah saat zat-zat ini masih kering natrium bicarbonat dengan asam citrat ini tidak bereaksi jadi kalau kita hanya meluliskan asam citrat ditambah dengan natrium bicarbonat semacam ini sebenarnya reaksinya tidak terjadi kalau dalam keadaan kering oleh karena itu supaya reaksi terjadi harus dalam keadaan di dalam air nah bagaimana kita membedakan suatu reaksi yang kering dengan reaksi yang terjadi di dalam air kita mengenalkan simbol simbol yang baru pada siswa kita untuk menuliskan sebuah reaksi jadi kita perlu kita perlu menambahkan simbol yang lain supaya orang tidak salah bahwa citron ditambah dengan bicarbonat terjadi reaksi semacam ini ternyata tidak kalau keadanya kering keadanya kering jadi harus ada simbol yang lain yang kita perlukan dan kita kenalkan pada siswa yaitu simbol dari fasa simbol dari fasa kita mengenal ada padat cair dan gas selain itu kita mengenal adanya larutan kemarin melarut itu apakah merupakan perubahan fisika harus anda jawab nah disini kita menyampaikan pada siswa kita sudah sampai pada orang sudah tahu ini artinya bahwa reaksinya terjadi di dalam air kalau tidak di dalam air reaksinya tidak akan terjadi semacam ini oke itu adalah stoichiometri yang pertama kita mengenalkan hukum-hukum dasar dari kimia selanjutnya kita akan membahas tentang stoichiometri yang kedua bagian dari kuantitatif tadi kita sudah menyampaikan alurnya sudah kita baru ke persamaan reaksi dan bagaimana menuliskan persamaan reaksi dan mengajak siswa menuliskan persamaan reaksi tetapi apa yang terjadi setelahnya kita akan membahasnya di stoichiometri yang kedua terima kasih atas perhatian anda mudah-mudahan apa yang saya sampaikan menggugah rasa ingin tahu anda untuk menggali lebih dalam jika ada pertanyaan silahkan disampaikan di dalam video ini komentar di video ini atau di forum diskusi diskologi terima kasih sekali lagi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati